Halo, kembali lagi sama gue Putra Usa. Hari ini gue bakalan review lagi salah satu mic wireless yang menurut gue pro banget. Yang mana banyak banget saat ini digunakan brandnya oleh konten kreator ternama, celebrity, atau vlogger-vlogger lainnya, yaitu brand Saramonic. Dan kali ini mic wirelessnya adalah Saramonic Bling 500 Pro. Oke, kita langsung aja ke review-nya. Dimana saat ini kalian langsung benerkan suara gue dari Saramonic Bling 500 Pro B2 ini. Dimana transmitter-nya sekarang ada di leher gue dan receiver-nya sekarang ada di kamera sana ya. Jadi gue sengaja dari awal langsung memasangnya supaya kalian bisa mendengarkan suara gue hasil dari Bling 500 Pro ini. Dimana nanti waktu pembeliannya, kalian akan mendapatkan soft case untuk penyimpanan dari charger case-nya. Nah, ini yang paling menarik dari Bling 500 Pro ini. Dimana nanti waktu kalian beli, kalian akan mendapatkan sebuah kotak yang fungsinya itu sebagai charger. Jadi nanti misalnya kalau kalian buka seperti ini, nanti seperti ini ya. Tuh, tinggal satu. Karena receiver-nya di sana, transmitter yang satu di sini, yang satu lagi ada di sini. Dimana box ini fungsinya adalah sebagai charger case yang berfungsi sebagai penyimpanan mic wireless dan juga sebagai charger dock. Jadi saatnya kalau kalian udah beres, tinggal taruh aja RX dan TX-nya di sini, otomatis langsung nge-charge transmitter dan receiver-nya. Charger-nya ini sudah dibekali dengan baterai sebesar 3000 mAh. Dan RX dan TX-nya ini bisa kalian aktifkan selama 8 jam. Wow, lama banget ya. Dimana nanti kalian juga akan mendapatkan beberapa kabel-kabel. Seperti 2 buah clip-on. Oke, clip-on. Lalu juga nanti akan mendapatkan 2 buah dead cat. Dimana kalian nanti akan mendapatkan 2 buah kabel charger. Yang mana misalnya kalau pengen nge-charge langsung melalui charger handphone misalnya, kalian bisa lakukan. Dan juga akan mendapatkan kabel TRS dan juga TRRS. Jadi, si Blink 500 Pro ini bisa juga dipakai di smartphone kalian. Bagaimana secara build quality? Secara build quality, dia terbuat dari bahan plastik. Tapi plastik yang premium banget. Dimana untuk catnya atau warnanya itu terbuat dari warna abu-abu hitam metalik seperti itu. Jadi, tampak mewah sekali. Apalagi layar OLED-nya itu besar banget. Sehingga dapat menampilkan beberapa indikator seperti kekuatan sinyal, kapasitas baterai, gain, mikrofon, tanda mute. Dan pada RX-nya bisa dilihat juga TX mana aja yang sedang aktif. Ada beberapa fitur menarik yang ditanamkan di Saramonic Blink 500 Pro ini. Yang pertama, kalian bisa melakukan mute langsung pada RX-nya. Dan juga kalian bisa mengatur stereo apa mono pada audionya. Lalu, kalian juga bisa mengatur volume kedua wireless dari RX-nya langsung. Dan pada layar OLED RX-nya, kameramen bisa mengecek kualitas audio melalui headphone. Sembari bisa melihat kekuatan sinyal yang tertera pada layar OLED. Pada TX-nya pun sama. Kalian bisa melakukan mute, lalu juga bisa mengatur gain audio dari TX. Dan juga mengecek kekuatan sinyal TX dan RX. Dan salah satu fitur unggulan yang ada di Saramonic Blink 500 Pro ini. Misal, kalau kalian beli yang seri 1 transmitter aja, lalu kalian beli lagi nih transmitter-nya, sehingga menjadi 2, kalian kan harus melakukan pairing dulu. Nah, pairing-nya itu nggak perlu mengkoneksikan satu demi satu. Tidak perlu. Kalian tinggal buka aja charger case-nya ini, atau charger dock-nya ini. Masukin semuanya ketiga-tiganya ke dalam case-nya ini. Lalu tinggal tekan tombol pairing sekali saja. Secara otomatis, antara transmitter dan receiver-nya akan langsung ter-pairing. Enak banget dan mudah sekali. Ini audio suara langsung dari Samsung. Seri berapa gue lupa? Beneran. Dan kalian bisa mendengarkan perbedaan tadi menggunakan Saramonic Blink 500 Pro. Dan suara langsung dari Samsung seri yang tidak jelas ini. Bagaimana? Apakah ada perbedaan? Adakah peningkatan kualitas? Dan kalian bisa nilai sendiri. Oke? Dan kita bakalan coba langsung mengetes ini secara ekstrim. Secara ekstrim itu maksudnya adalah, ini gue ambil dari suara ini deh. Suara apa? Suara dari kamera A7J gue. Karena Rx-nya sedang dicopot ya. Sebenarnya kalian juga bisa compare lah dari tadi menggunakan suara. Menggunakan Blink 500 Pro. Dan saat ini kameranya tidak menggunakan apa-apa. Gitu. Nah, kalian bisa nilai sendiri. Ini dalam ruangan. Kita bakalan tes-tes secara ekstrim. Kita akan tes di luar. Di pinggir jalan. Dekat jalanan. Yang mana jam 5 sore itu biasa di kota Harapan Indah itu. Lalu-lalangnya luar biasa padat sekali. Mulai dari klakson. Mungkin angin biasanya. Dan juga suara mobil, suara motor. Pokoknya noise yang luar biasa. Dan gue akan berjalan di samping. Dekat sekali dengan jalanan ini. Apakah Blink 500 Pro ini mampu mengatasi suara noise? Yang luar biasa tadi. Apa tidak? Yuk kita coba aja langsung. Oke teman-teman. Gue bakalan coba ekstrim si Blink 500 B2 Pro ini. Di pinggir jalan. Di mana ini jam pulang kantor. Jadi rame banget di kota Harapan Indah. Di kota Harapan Indah Bekasi bener. Dan kalian bisa lihat di belakang gue rame banget. Kendaraan lalu-lalang karena memang jam pulang kerja. Jam 5 sore. Dan nanti gue bakalan compare. Gue coba jalan lah. Sekitaran mungkin 30 meter cukup lah ya. Biar durasi gak terlalu lama. Di mana nanti gue akan compare kan dengan audio langsung dari X3. Yang tidak memakai apa-apa. Jadi biasanya kalau ngambil audio langsung dari kamera. Pasti noise parah. Apalagi kalian bisa lihat. Di arah gue sama jalanan. Itu cuma sekitaran 5 meter udah jalanan. Rame banget. Aman guys. Oke aman ya. Dan wow ini parah banget. Gue sengaja nih di pinggir jalan seperti ini. Berdiri di pinggir jalan seperti ini. Kalian bisa lihat. Bagaimana kalian bisa nilai. Walaupun sebenarnya. Gak ada orang ngambil shoot audio dalam kondisi di pinggir jalan yang paranois seperti ini. Tapi karena ini adalah uji coba tes. Ya kita coba aja. Ada klakson, suara motor, suara mobil. Bagaimana ya kalian bisa nilai kemampuan Bling 500 B2 Pro ini. Worth it apa tidak? Gitu. Ini ekstrem sih ngetesnya. Karena logikanya susah ya. Yang ngambil dalam kondisi noise audio yang mengganggu luar biasa seperti ini. Oke itu dia tadi review gue secara keseluruhan Saramonic Bling 500 Pro ini. Yang mana menurut gue ini sangat rekomen banget buat kalian beli. Ya kalian bisa udah dengar tadi ya dengan smartphone kualitasnya sangat baik. Lalu juga pada saat di pinggir jalan itu loh yang noise-nya parah banget. Kendaraan, angin gitu. Yang apalagi jarak gue sama jalannya itu sangat dekat. Tapi Saramonic Bling 500 Pro ini mampu menghandle sangat baik. Kualitas audio gue sangat jelas. Yang mana noise atau gangguan, motor, angin, dan semuanya itu mampu direduksi lebih kecil daripada audio gue gitu. Berarti kerjanya Saramonic ini itu sangat best banget. Dan biasanya wireless-wireless seperti ini harganya di atas 5 jutaan. Karena memang wireless Pro seperti ini yang kualitasnya sangat baik itu nggak ada yang murah. Tapi Saramonic Bling 500 Pro ini dijual di bawah 4 juta setahu gue. Atau sekitaran 36-37 kalau gitu, kalau tidak. Tidak salah. Oke, dan ya gue sangat rekomen banget buat kalian yang pengen kualitas audionya best. Tapi harga bisa dibilang terjangkau lah ya. Oke, mungkin segitu aja review dari gue. Dan semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog gue lainnya. Kemudian. Oke. Oke. Terima kasih.